Mas Iqbal, ah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu'ala rasulillah. Puji dan syukur atas kehadiran Allah, atas limbahan rahmatnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di acara kali ini, yaitu Public Lecture International Metal Trading. Salawat dan salam, semoga tetap terlimpah pada jenjungan kita. Nabi terakhir, Nabi Yusar Muhammad, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan sebuah sesi kuliah umum atau Public Lecture yang berjudul International Metal Trading. Acara ini terselenggara akibat acara rutin dari MEMNU, atau Masyarakat Energi dan Mineral Nusantara. Perkenalkan, saya sendiri, Rahman, dari Divisi Mineral, akan memandu jalannya acara Public Lecture ini. Baik, sekilas sektor energi dan mineral adalah sektor yang sangat strategis dan energi sangat dibutuhkan dalam keseharian kita. Contohnya, misal dengan adanya teknologi-teknologi baru, traktor, seperti traktor di pertanian yang biasanya diolah dengan manual oleh orang, ini bisa, produksinya bisa meningkat jauh lebih banyak dengan adanya dukungan dari sektor energi dan mineral ini. Nah, kelebihan ini bisa berdampak dengan dilipat gandanya kemampuan manusia dalam menggunakan teralatan ini. Nah, dengan adanya kepentingan sektor ini, sektor energi dan sektor mineral ini, maka kita ingin berkontribusi untuk memikirkan atau bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin dengan adanya potensi yang ada di Indonesia ini. Nah, background tadi yang sudah saya jelaskan adalah yang mendasari adanya organisasi MEMNO atau Masyarakat Energi dan Mineral Nusantara. Jadi, setilas MEMNO adalah organisasi profesi di bidang energi atau perminyakan dan mineral atau pertambangannya. Meskipun ada, sudah ada beberapa organisasi jenis, kami memandang bahwa aspek pengkajian kebijakan dan solusi energi dan mineral yang berpihak pada semua stakeholder yang lebih luas, ini belum tergarap atau belum terjangkau. Oleh karena itu, dari organisasi MEMNO ini, atau Masyarakat Energi dan Mineral Nusantara ingin berkontribusi di dalamnya. Sekilas, berikut adalah visi-misi dari MEMNO, yaitu menjadi organisasi profesi pengkaji kebijakan dan solusi sektor di energi dan mineral yang independen, terpercaya, dan berpihak kepada keadilan. Dan misi dari MEMNO adalah melaksanakan kajian kebijakan energi dan mineral, terus melaksanakan sosialisasi, meningkatkan awareness dan edukasi masalah energi dan mineral, terus menggalang potensi bangsa dalam memberikan solusi masalah energi dan mineral. Dan yang terakhir, mendorong dan memprioritaskan ketahanan energi nasional yang berkeadilan bagi sebuah pemakai dan pemangku kepentingan. Baik, sejalan dengan misi yang kedua, yaitu meningkatkan awareness dan edukasi masalah energi, kita melaksanakan kuliah umum seperti ini. Meskipun MEMNO ini masih merupakan organisasi rintisan, Bismillah, semoga visi-misi MEMNO ini bisa tercapai dan silakan jika ingin bergabung bersama MEMNO. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu Yeni dan Pak Roland dari Indometal Limited. Terima kasih telah berkenan untuk memberikan waktunya, menyumbangkan wawasan dan keilmuan tentang internasional metal padding ini. Saya akan mengenalkan sedikit CV yang sangat singkat dari bicara kita. yang pertama Ibu Yeni Wiska Aryani yang tahun 2018 sampai 2021 menjadi Direktur di Indometal London Limited. Dan dilanjutkan oleh Pak Roland yang menjadi Direktur di Indometal London Limited dari tahun 2021 sampai sekarang. Baik, untuk kuliah umum ini secara teknis akan dimulai dari pemaparan, dari pemateri selama satu jam atau sampai jam lima waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau question and answer. Mohon nanti untuk menunjang keberjalanan Zoom ini, mohon nanti para peserta untuk mematikan mic-nya, kecuali nanti jika ingin bertanya di akhir sesi. Baik, sekian pembukaan dari saya. Mungkin kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya lanjutkan untuk materi yang pertama dari Ibu Yeni. Untuk slide-nya dari saya atau dari Ibu? Dari saya saja, Pak. Ada yang saya sedikit. Silahkan, Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rahman, atas pembukaannya. Dikit saya koreksi, kebetulan saya waktu 2018 sampai dengan 2021 hanya ditempatkan di Indometal London, Pak. Belum jadi Direktur waktu itu. Maaf, maaf, Ibu Yeni. Tak apa-apa. Dan di sini sudah ada rekan saya juga yang sudah hadir, Pak Roland Riki. Mungkin bisa menyapa terlebih dahulu. Beliau saat ini Direktur Indometal di London. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Roland. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi asosiasi, ya ini ya, Pak. Organisasi. Organisasi Masyarakat Energi dan Mineral Nusantara telah mengundang kami berdua di sini untuk kami berbagi ilmu mengenai metal trading. Semoga yang kami sharing nanti bisa bermanfaat dan apa yang kita lakukan di hari ini bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua. Ya, saya share aja ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Di sini adalah sesuai permintaan, kemarin kita akan mencoba memperkenalkan metal trading secara internasional. Namun memang pengalaman saya dan Pak Roland sejauh ini lebih banyak ke logam timah. Sehingga mungkin nanti kita, apa namanya, ada yang sudah memang dalam bentuk hanya tentang logam timah dan mungkin kita ada beberapa yang kita masukkan untuk logam lainnya. Oke. Pertama-tama, ini. Jadi, ketika kita bicara mengenai masalah trading atau jual-beli, itu pasti didrag atau diawali oleh suatu namanya permintaan. Jadi, setiap, jika melihat di sisi sebelah kiri, permintaan, ini adalah memang rekodnya dari permintaan logam, namun logam timah. Jadi, namun logam timah ini hanyalah logam pendukung. Sehingga bisa ketika ada logam lainnya, di situ juga akan ada logam timah. Karena sebenarnya logam timah ini hanya sebuah lem ya bagi suatu elektronik ataupun hanya sebagai pelapis. Jadi, pasti di mana ada permintaan logam, di situ pun ada permintaan sedikit permintaan dari logam timah. Dimulai tahun 1900-an, permintaan itu selalu meloncak ketika ada sesuatu yang luar biasa. Nah, di tahun 1900 sampai 1920, dengan adanya penemuan mobil dan juga kaleng, ini menyebabkan adanya suatu permintaan, lonjakan permintaan. Kemudian, di sekitar tahun 1950, setelah selesai Perang Dunia II, sampai dengan krisis minyak, itu di dunia secara keseluruhan terjadi rekonstruksi. Sehingga memerlukan logam yang cukup banyak. Kemudian, di tahun 1990 sampai 2000, jika ingat, masanya saya sih ya, masa saya itu baru kita menemukan, baru tahu ada namanya handphone, baru tahu ada namanya notebook. Nah, jadi ada sesuatu yang luar biasa yang ditemukan yang akhirnya membuat permintaan logam yang cukup signifikan. Ini hanya sampai dengan tahun 2020 dari International Teen Association. Namun, jika ingat, di 2021 itu ada permintaan lonjakan yang luar biasa juga terhadap permintaan logam sampai dengan 2022, di mana saat itu ada COVID atau pandemi. Jadi, di satu sisi, blessing banget dari sisi kami terhadap pandemi itu, bahwa kejadian tersebut bisa menimbulkan suatu demand yang luar biasa. Di mana semua orang tiba-tiba working from home. Dan akhirnya satu rumah mungkin beli dua, tiga laptop atau menimbulkan makanan kaleng. Saat ini, 2023, demand cukup tidak baik-baik saja, menurun untuk metal, sehingga perlu sesuatu yang nanti kita lihat ke depannya apakah ada sesuatu yang bisa mendrag atau membuat permintaan ini menjadi naik kembali. Dari International Teen Association juga, memang terdapat perkiraan bahwa energi dan teknologi di masa yang akan datang itu akan meningkatkan permintaan logam timah hanya sebagai pendukung. Pastinya logam lainnya juga, karena tren computing, robotics, adanya energi generation, yaitu mungkin nanti akan ada solar cell, kemudian elektrik vehicle, kemudian ada energi storage. Energi storage ini kebetulan untuk logam timah hanya dipakai sebagai label, namun pasti logam lainnya itu digunakan untuk energi storage ini. Kemudian juga ada infrastruktur-infrastruktur energi yang pasti akan meningkatkan permintaan logam. Oke, selanjutnya. Jika kita bicara suatu demand logam gitu ya, mungkin memang yang, saya bukan anak metal atau terkait dengan teknis, tapi kalau dari yang saya ketahui, ketika kita, demand itu dimulai dari mana? Dari suatu barang gitu ya. Jadi, langkah idealnya jika kalau misalkan kita menghitung suatu demand, itu dari suatu bendanya, di dalam bendanya itu kita buka, di sana itu butuh apa saja. Nah, ini kan memang terkait dengan ketahanan juga ya, sesuai dengan misi dari Masyarakat Energi dan Mineral Nusantara, Indonesia saat ini memang memiliki pabrik handphone terbesar, kalau saya boleh sebut merek itu namanya OPPO, di daerah Tanggerang, namun partikel-partikel di dalamnya itu diimport juga gitu, jadi hanya assembly ya di Indonesia. Jadi, kalau misalkan memang kita ada suatu orang atau suatu lembaga yang dapat mengkulik lebih lanjut, apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu ya. Jadi, kita biar tahu oh, dari produk ini sebenarnya akan butuhnya apa-apa saja dan berapa jumlahnya. Ini dari sisi handphone, kemudian ini dari solar cell. Jadi, solar cell sendiri membutuhkan adanya logam-logam dari inalum, eh, sorry, dari aluminium, kemudian silicon wafer, ini dari silika, namun ada sesuatu jenis yang harus memang dipenuhi kriterianya, kemudian ada logam timah juga, kemudian ada emas. Nah, mungkin harus ada yang mengkulik satu demi satu, jadi sehingga diketahui berapa sih sebenarnya albudium yang dibutuhkan, FE yang dibutuhkan, koper yang dibutuhkan dari suatu produk tersebut. Kalau ini adalah dari mobil, nah, seperti diketahui di awal tahun 1900-an, mobil memang membutuhkan logam yang cukup banyak. Ini memang kita hanya, ini ketika kita bicara logam timah pada suatu EV, itu jika dibandingkan dengan mobil biasa, itu dia kebutuhannya itu sekitar tiga kali lipat. Nah, dan ini adalah di mana saja logam timah dibutuhkan dalam suatu mobil. Jadi, ternyata setiap partnya itu perlu kita breakdown masing-masing sehingga kita tahu kita harus kemana nih jualnya gitu ya, kalau dari sisi kami ya. Nah, itu secara fisikal. oke. Tidak lengkap suatu demand tanpa supply. Karena di sini saya lebih mendalami mengenai masalah pertimahan. Saya cerita sedikit di tentang pertimahan secara global. jadi kalau misalkan dilihat dari kiri bawah bahwa global consumption itu konsumsi logam timah sampai dengan Agustus itu adalah Rp165.000 di tahun 2023 dan produksinya besar Rp171.000. Jadi, untuk tahun ini sebenarnya terjadi oversupply. dimana saja kalau ingin tahu oversupply-nya ini saya bentar ketika kita melihat benua Amerika di Amerika sendiri di bawah tulisan Amerika itu consumption-nya tertulis bahwa hanya sebesar Rp16.900.000 namun produksi di benua Amerika sendiri adalah Rp22.000.000 Nah, di sini bisa dikatakan bahwa di benua Amerika saat ini terjadi oversupply. Produsen dari Amerika di benua Amerika ini adalah dari Amerika Selatan dan consumption-nya itu biasanya dari Amerika Utara. Ketika ini terjadi maka ada selisih yang harus dilemparkan ke benua lainnya. Kemudian kita bergeser dulu ke Asia di mana benua Asia ini selama tahun 2023 sampai dengan Agustus konsumsinya adalah Rp123.000.000 dan produksinya adalah Rp141.000.00 Sehingga benua Asia pun terjadi oversupply. Ketika dua benua ini oversupply maka mereka harus mencari suatu benua yang kurang supply-nya. yaitu di benua Eropa. Jadi sehingga saat ini terjadi perubatan dari beberapa benua untuk di benua Eropa. Berikut adalah gambaran dari harga. Jadi ketika kita bicara harga, ini yang tergambar di tahun 2023 ini, bahwa secara garis besar atas kurangnya permintaan di dunia, base metal, kita bilangnya base metal ada koper, aluminium, zinc, timah, lead, dan nikel, itu mengalami penurunan harga yang berfluktuasi. Namun di sini dapat dilihat bahwa CMSN itu ada logam timah, itu penurunannya hanya sebesar, harganya penurunan sebesar minus 2,7 persen. Namun untuk nikel, kita bisa bilang terburuk di tahun ini, generasi harganya, penurunannya terjadi sampai sebesar 38,73 persen. diantaranya ada beberapa harga logam lainnya. Oke, selanjutnya. Berikutnya ketika, tadi kita sudah menyinggung harga gitu ya, kalau kita berbicara mengenai masalah harga, pasti ada pertanyaan, apa saja sih yang menjadi faktor dalam fluktuasi harga. Jadi harga ini pada dasarnya tidak hanya, faktor utama adalah pasti permintaan dan suplai, itu pasti. Namun jika dilihat di setiap garis dari line biru, saya memberikan beberapa catatan bahwa setiap pergerakan harga itu ada kejadian selain dari suplai dan demen. Selain suplai dan demen, itu pastinya harga ini juga dipengaruhi dari sisi ekonomi, makroekonomi, seperti inflasi, kekuatan USD, pandemi, dan posisi dari pasar uang itu akan bergerak ke mana. Jadi ketika kita bicara dengan pasar uang, mungkin nanti Pak Roland bisa menambahkan, di posisi dari pasar uang ini biasanya investment fund yang mencari keuntungan dari sisi pasar, kita bilangnya paper market. Paper market ini, dia hanya mencari suatu keuntungan dari suatu posisi-posisi yang dimainkan di dalam pasar komoditas. Jadi hampir seperti pasar saham. Berikut, ini adalah gambaran dari kegiatan pasar uang yang bisa saya mencoba menjelaskan secara pelan-pelan di mana jika melihat line biru, garis biru, itu adalah posisi dari USD. kekuatan, kenaikan, dan penurunan USD. Dan putih ini kita ambil satu logam saja, yaitu harga logam timah. Jadi ketika harga logam timah itu menurun, yang terjadi, jadi sebenarnya terdragnya dari mungkin USD dulu ya. Jadi ketika USD itu menguat, maka yang terjadi adalah line orange. Line orange adalah volume di mana orang bertransaksi di pasar komoditas. Jadi ketika mereka bertransaksi di pasar komoditas, itu mereka ingin melakukan, jadi kita bilangnya keluar dari pasar komoditas, dan memindahkan uangnya ke pasar yang lebih surgawi, yang lebih menguntungkan, yaitu USD. Jadi kalau misalnya melihat dari trennya, USD dengan harga logam, atau harga mineral, itu biasanya berbanding terbalik. Nah, untuk yang ini, ini adalah posisi dari net fund manager. Jadi nanti mungkin, yang di London mungkin lebih hatam untuk menjelaskan mengenai posisi fund manager itu seperti apa sih, apa kaitannya dengan harga logam. Kita ambil contoh dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Jadi fund manager itu ada posisi jual, dan ada posisi beli. Namun di sana, posisi tersebut tidak hanya merupakan pasar kertas, jadi paper, best on paper. Ketika mereka berada pada posisi long, atau posisi beli, biasanya harga itu akan bergerak naik, karena mereka long, itu beli. Jadi beli, ketika mereka beli sekarang, mereka harap jualnya di harga tinggi nantinya. Jadi bisa menerak harga naik ke atas. Dan jika kalau, nanti kaitannya dengan stok yang ada di LMA juga, jika memang stok di LMA-nya nanti kurang gitu ya, maka pasti akan menerak harga itu ke atas. Namun kalau misalnya banyak posisi short, atau posisi jual, maka bisa akan menerak harga itu ke bawah. Mungkin Pak Roland ingin menambahkan? Ya, makasih Bu Yeni. Ya, ini sebenarnya sih sudah menyentuh, agak sedikit advance sebenarnya, ini sudah menyentuh ke arah pasar yang tadi Bu Yeni reverse sebagai pasar paper ya, atau derivatif. Jadi ini tidak hanya melihat pergerakan supply dan demand secara fisikal, tapi dilihat juga ada faktor, ya itu yang tadi disebutkan, derivatif atau papernya. Di sini yang dibilang Bu Yeni tadi, ada fund manager itu, mereka bisa bermain sebenarnya untuk spekulasi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi mereka bisa mengambil posisi long, yang lebih banyak, karena mereka yakin harga akan naik, ataupun mereka bisa short, mengambil posisi short, di mana mereka yakin atau memperkirakan harga akan turun di kemudian hari. Ya, mungkin ini sedikit saja dulu. Silahkan dilanjutkan kembali Bu Yeni. Ya, oke. Kemudian, di mana sih terjadi kalau misalkan ada posisi-posisi seperti ini, fund manager, itu kita tidak lain, dan kita harus mengulik yang namanya selanjutnya. Maaf. London Metal Exchange, LMA. Jadi, London Metal Exchange ini sudah berdiri sekitar 140 tahun yang lalu, di mana LMA ini pada awalnya hanya kumpulan lah ya, kumpulan orang yang berdiri di pojok London gitu ya. Mereka bertransaksi dulunya ya, logam timah, dan juga koper dari cili. Nah, apa yang mereka lakukan adalah di London sana, mereka bilang bahwa ada orang yang ingin beli, berkumpul untuk beli logam timah misalkan, namun, ketika mereka bertransaksi, logamnya belum ada di London. Belum ada di London. Jadi, mereka butuh suatu lembaga yang meyakinkan bahwa tiga bulan lagi barang itu akan sampai. Nah, jadi mereka bertransaksi bahwa, oh iya, hari ini saya bertransaksi bahwa tiga bulan lagi barang itu harus sampai ya. Nah, apa yang mereka lakukan menggaranti itu, mereka menerbitkan ya paper tadi gitu. Paper tadi yang kesininya, akhirnya menjadi suatu pasar dari pati. Nah, apa yang ketika perjalanan tiga bulan saat itu dari Indonesia atau dari kitar Malaysia ke London, mereka itu juga akhirnya membuat suatu sistem yang namanya hedging. Hedging ini sebenarnya, menurut saya, ini hedging itu adalah mengurangi resiko akan fluktuasi harga. Karena harus ada titik temu penjual dan pembeli untuk tidak terlihat lebih spekulatif untuk pasar fisik ya. Jadi, apa sih yang LMA provide itu pasarnya tadi, kemudian kontrak fisikal dan juga kontrak masa depan, hedging, dan juga untuk mengurangi resiko naik turunnya harga. di seluruh dunia, saya yakin, dan apalagi dengan mineral, mineral best metal, itu LMA menjadi dasar ketika harganya itu berada di smelter. Dan harga ore dan konsentrat itu biasanya dihargai dengan LMA diskon atau LMA minus. Ketika logam setelah smelter ke produk, ke pabrikan produk, itu akan timbul yang namanya premium. mungkin sekilas saja. Ini apa saja yang ditransaktikan, logam apa saja yang ditransaktikan di LMA, itu ada aluminium, koper, zinc, nikel, tembaga, timah, steel scrap, moly, denim, kobalt, gold, dan silver. Ini ada LMA reference price-nya, ini lebih ke arah teknis banget, memang ada prom date itu nanti kita jelasin lagi prom date itu apa, tapi nanti mungkin nanti aja gitu ya, karena itu sangat teknis di trading-nya. Next. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, kalau pernah dengar bahwa London itu punya harga apa saja sih LMA ya, mereka ada LMA three-month price, ada LMA cash. jadi ketika hari ini bertransaksi, delivery fisik itu harus tiga bulan lagi. Tapi kalau misalkan pernah mendengar namanya LMA cash, transaksi pada hari ini itu harus di-deliver dua hari lagi. Nah, kondisi di mana harga tiga bulan atau three-month price lebih besar daripada cash price, itu disebutnya contango. Itu menandakan bahwa demand secara fisikal itu tidak ada di hari ini. Adanya nanti di tiga bulan lagi. Jadi, orang belum terlalu buru-buru membeli logam. Namun, kejadiannya terbalik jika harga tiga bulan itu lebih rendah daripada harga cash. indikasinya itu terjadi adalah ketika saya pengen beli cash berarti saya butuh banget nih logam itu hari ini atau dua hari lagi. Sehingga ketika biasanya backwardation ini terjadi harga itu akan cepat naik. Ini terjadi di sekitar tahun 2021 jika ingat nickel sampai menembus Rp100.000 dan logam limah juga saat itu sampai menembus Rp50.000. ini adalah jadi di LMA itu setiap logamnya itu ada brand dari setiap logam dari beberapa negara. Kebetulan untuk logam Timah ini salah satu yang tiga brandnya itu terdaftar di LMA brand ada bangka mentok dan kundur. kemudian tidak lengkap mungkin kalau misalnya saya tidak menjelaskan yang namanya stok di LMA di gudang LMA yaitu tadi Warren dimana nanti kaitannya dengan fund manager dimana LMA Warren ini itu mengindikasikan bahwa jika jumlahnya itu sedikit bahwa logam di LMA Warren itu tidak terlalu besar seperti yang digambarkan di sini itu sekitar 1900 itu akan terjadi permintaan yang banyak di luar sana. Namun kalau jika pada hari ini logam di LMA Warren logam Timah itu stoknya sekitar 7000 itu menandakan bahwa di pasar secara fisikal itu demandnya sedang lesu. Oke. Nah jika kemudian kita terkait hedging hedging itu apa? Hedging adalah memitigasi resiko sebenarnya fluktuasi harga suatu produk jika barang itu berada di jalan. Jadi setiap kali saya mengirimkan logam ke Parolan di London itu kira-kira butuh waktu sekitar satu bulan atau yang ke Amerika sekitar dua bulan. Maka ketika saya mengirim sampai Parolan terima barang itu ada resiko namanya fluktuasi harga. Sehingga Parolan di London sana melakukan yang namanya hedging untuk mengamankan harga saja sebenarnya. Namun bagi kami hanya semacam asuransi memang posisi ini bisa menjadi dua mata uang jika ketika lagi hedging harga turun maka Parolan bisa dikatakan berhasil hedgingnya namun kalau keadaan sebaliknya maka Parolan terima di hedgingnya tersebut. demikian Pak Rahman mungkin jika terlalu cepat atau ini mungkin kita buka question and answer saja. Terima kasih Bu Yeni atas sekilas tentang penjelasan tentang jual-beli logam internasional mungkin seperti itu Pak Bu ya betul jual-beli logam betul jual-beli logam secara internasional jadi saya itu membayangkan Bu Yeni jual-beli logam itu apakah sama seperti kita jual-beli di pasar jadi ada yang ada yang jual kita ada yang beli mungkin kalau konsepnya mungkin sama cuman tadi ada beberapa istilah-istilah yang relatif tidak familiar ya terima kasih Bu Yeni mungkin ada teman dari Pak Roland kayaknya sih sebenarnya mohon maaf nih Pak tapi daripada kita menyentuh yang lebih dalam juga kayaknya lebih mending mungkin biar sama gitu ya persepsinya udah ya kita buka tanya-jawab dulu Pak nanti kalau misalnya kita bisa tambahin kita tambahin Pak dari kami baik terima kasih Pak Roland dan Bu Yeni atas pemaparan materinya jadi kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab mungkin nanti peserta yang ada di Zoom bisa bertanya baik langsung ataupun tidak langsung menuliskan di kolom chat mungkin ada kendala sinyal atau seterusnya bisa saya bacakan kalau misalnya ada yang langsung dipersilakan juga baik mungkin pertanyaan dari saya yang ya singkatnya kan kalau metal atau logam itu kan sekarang lagi trendnya ada recycle Bu Yeni dan Pak Roland itu efeknya disini dimana antara logam yang primer atau logam dari tambang atau dari timah atau ada yang recycle soalnya saya kemarin sempat ya alhamdulillah kemarin sempat studi di Jepang disana itu digembur-gemburkan bahwa oh pasar recycle ini sangat sangat tinggi dibandingkan dengan logam-logam yang dari primer gimana Bu Yeni dan Pak Roland kenyataannya di jual-beli di London LMI izin mau jawab dulu Bu Yeni ini Pak kalau untuk logam recycle saya setuju pertama dengan pendapat Bapak itu nanti ke depannya mungkin jadi apa ya istilahnya jadi prima dona karena kita tahu logam itu adalah non-renewable resources jadi kalau sudah habis yang di dalam bumi itu sudah tidak bisa ditambang lagi tapi untuk logam timah spesifik ini resourcenya masih lumayan banyak terutama dari jadi kalau tadi dari peta yang diperlihatkan Bu Yeni itu ada dari Asia dari China ataupun dari Indonesia dan sekitarnya dan Myanmar di Afrika juga ada sedikit dari DRC dan sekitarnya dan dari Amerika Selatan Pak dari Bolivia Brazil itu adalah yang sources yang dari primernya tambang primernya kalau untuk recyclingnya itu sebagian besar sekarang dilakukan ada di Amerika Utara dan di Eropa ada sedikit ada dua pabrikan besar Pak tapi ini masih belum menjadi apa ya belum menjadi porsi yang terbesar dari konsumsi logam timah saat ini karena kembali lagi tadi resourcenya yang masih banyak dari sisi teknikal mungkin saya juga bukan background saya bukan dari fakultas teknik bukan dari metalurgi tapi yang sepengetahuan kami itu kalau logam timah hasil recycling itu karakteristiknya berbeda Pak jadi ada impurity yang masuk di logam timah itu yang istilahnya kadarnya kadar impurity itu lebih tinggi dibanding yang dari primer begitu Pak jadi untuk beberapa customer mereka tetap lebih prefer dari yang primer sampai saat ini pasarnya masih satu Pak pasarnya sebenarnya LMA itu yang terbesar LMA itu yang terbesar jadi patokan dunia di Indonesia sendiri sebenarnya ada ada bursa juga buat logam logam timah juga ada logam kayaknya emas juga ada tapi kan kembali lagi pasar itu jadi patokan itu kenapa karena yang mana yang bisa mengumpulkan paling banyak penjual dan pembeli di satu tempat nah kebetulan LMA ini sudah tadi Bu sebutkan juga sudah berdiri dari sudah 140 tahun mungkin nggak tahu kalau nyonya menir dari tahun berapa itu Pak jadi jadi mungkin ini sudah lama jadi kalau pasar itu sudah kepercayaan internasional itu sudah tinggi kalau secara statistik tahun kemarin aja itu dari data yang dirilis LMA transaksi yang yang lewat LMA itu ada sekitar 15 triliun US dolar Pak 15 triliun US dolar jadi itu kalau dibandingkan dengan GDP beberapa negara juga mungkin tinggi jadi itu menggambarkan mungkin kepercayaan dari pasar internasional mungkin itu sedikit penjelasannya Pak baik lagi pertanyaan selanjutnya Pak ini di kolom chat ada dari Pak Ari Danto pertanyaannya apakah secara fisik materialnya dikirim ke warehouse-nya LMA di London atau langsung dari penjual ke pembeli kalau kenyataan di lapangan jawabannya bisa dua-duanya Pak bisa dua-duanya jadi kalau LMA itu fungsi LMA itu ada dua jadi bisa sebagai price reference bisa juga sebagai penyaluran logam timah dari produsen ataupun dari trader yang punya logam yang telah di-approve oleh LMA ke gudang LMA jadi ada dua memang ada bisa dua kalau kita berhubungan langsung dengan customer dan kita agree bahwa price reference-nya itu adalah menggunakan harga yang ditetapkan oleh LMA kita tidak perlu deliver ke LMA kita langsung deliver ke customer tapi kalau kita ingin cash in dari stok yang kita punya karena kita tidak mempunyai pembeli kita bisa pricing lewat broker dan deliver ke LMA jadi ada memang bisa dua-duanya tergantung skema kita lagi mau kayak gimana begitu Pak Ridanto tentang jawabannya jadi bisa dua-duanya bisa dikirim langsung bisa lewat warehouse-nya dari LMA baik mungkin pertanyaan dari saya kita diskusi saja Pak tadi kan dijelaskan tentang pembentukan harga antara USD atau dolar dengan harga logam ketika harga dolarnya naik harga logamnya turun pertanyaan saya harga logam ini terhadap apa Pak atas USD ke USD ke euro atau USD ke pounds atau gimana Pak USD yang di quote tadi oleh Bu Yeni itu sebenarnya lebih ke arah indeksnya terhadap beberapa mata uang asing yang menjadi patokan di pasar internasional jadi kalau USD itu menguat biasanya itu pasar uang yang lebih menjadi safe haven dari para investor jadi misalnya kalau ada government bonds itu juga kalau USD menguat biasanya pasar treasury bills di Amerika juga akan lebih menarik bagi para fund manager gitu Pak jadi itu yang tadi Bu Yeni bilang duit dari ini orang-orang yang super kaya ya Pak ya fund manager yang sebenarnya tidak ada kaitannya langsung dengan physical market logam ini itu mereka kan bisa pindah-pindah dan ini kita mungkin juga kita tidak boleh menutup mata ini kita jangan ngomong pasar komoditas logam aja tapi kalau buat mereka pasar komoditas itu adalah pasar komoditas mau itu logam mau itu soft commodity mau itu apapun juga itu adalah instrumen investasi buat mereka istilahnya ya mungkin sekarang nyari cuannya dimana gitu nah kalau pas US dollar itu lagi muat biasanya itu secara general komoditas itu akan turun harganya dan karena di sisi lain di pasar uang itu akan ada tempat-tempat investasi lain yang lebih menggiurkan dari sisi return nah itu duit bisa dipindahkan oleh mereka jadi secara secara generalnya sih begitu sih pak apa ya hubungannya ya tapi tadi juga Buya ini ada bilang kan ada beberapa kejadian gitu misalnya kalau kayak pandemi kemarin ada lockdown demand tentang terhadap elektronik juga makin meningkat orang beli laptop orang semuanya mempersiapkan buat work work from home at least di negara-negara maju tapi kalau di negara-negara yang lain pun dari sisi produk makanan kalengan juga akan meningkat jadi pas waktu itu industri tinplating buat kemasan makanan itu booming karena orang kan tidak tahu kapan istilahnya bisa beraktifitas lagi seperti sebelum pandemik jadi semuanya itu makanan kalengan itu kan lebih tahan lama expiry date apa segala macam begitu Pak terima kasih Pak Roland Bu Yeni mungkin ada tambahan mungkin kalau tadi saya ingin menambahkan mengenai recycle aja memang saat ini memang recycle itu spesifikasinya memang masih berbeda dengan logam timah namun recycle tersebut sekarang sudah mulai dilirik oleh beberapa produsen solder di Jepang karena pembeli mereka kita sebut mark Apple mereka lagi berkampanye bahwa mereka menggunakan bahan 100% recycle jadi ketika memang dari sisi masyarakat sudah mulai aware tentang recycle itu maka permintaannya juga mulai ada dan saya pernah dengar dari beberapa informasi di pasar sana jika logam tidak hanya logam timah itu berasal dari recycle mereka itu bisa meng-adjust dengan karbon kredit jadi suatu perusahaan itu juga bisa ada meng-adjust dengan karbon kredit dua minggu lalu diskusinya mengenai karbon kredit karbon trading itu ada relation itu banyak banget pertanyaannya Pak Ralan silahkan saya bacakan satu persatu yang pertanyaan lanjutan dari Pak Ridanto tadi jadi misal ada negara produsen dan customer sudah deal dengan transaksi harga di suatu waktu yang positifnya rendah tapi belum terjadi pengiriman barang terus ada kenaikan harga pasar atau perubahan kebijakan ekspor dari negara produsen terus negara yang menjual tadi itu membatalkan transaksi nah seperti itu bagaimana Pak apa yang akan terjadi kalau udah begini ya Pak sebenarnya itu udah menyangkut saya langsung langsung aja Pak ini kalau biasanya hubungan dengan customer itu kan pasti diikat dengan kontrak kontrak itu adalah legal obligation jadi ada rights and responsibilities dari masing-masing dari kedua belah pihak dari seller maupun dari buyer ya itu nanti udah urusan ke legal cancellation nya itu kenapa dan pun perlu kita ketahuin juga nih ada beberapa kasus yang pengecualian misalnya yang kita yang istilah legal nya itu force major force major itu tidak termasuk kalau tiba-tiba harga naik saja Pak kalau harga naik saja terus batalin itu kita harus siap-siap misalnya ya saya penjual terus kita udah agree dengan pembeli terus tiba-tiba harga naik saya tidak mau deliver saya harus udah siap-siap akan dituntut saya rasa sih dimanapun juga sekarang mainannya udah kayak gitu Pak jadi kalau udah ada kontrak we have to deliver regardless the condition of the price gitu tapi memang ada selalu ada pengecualian yang tadi saya sebutkan force major force major itu misalnya tiba-tiba pabrikan kita atau gudang tempat kita nyimpan logam kebakaran atau ada gempa bumi gitu kan atau ya itu itu kan act of God maksudnya istilahnya tidak ada yang memperkirakan kemungkinan itu akan terjadi di kemudian hari itu beda itu memang istilah legal dan dimungkinkan untuk menegosiasikan ulang kontrak tersebut tapi kita tidak bisa serta-merta langsung meng-cancel Pak nah kalau kayak kemarin juga pernah ada kasus gak sampai mungkin gak sampai force major ya ada kapal tanker atau kontainer besar yang nyangkut di terusan Suez di Suez Canal ya itu kan itu impactnya itu impactnya sebenarnya banyak benar dan itu bisa masuk ke force major juga pada waktu itu Alhamdulillah logamiliki Buya ini kita mungkin beberapa kapal di depannya Pak jadi hampir 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 tertahan kalau waktu itu tertahan mungkin bisa at least kita lihat ada delay dua bulan lah baru nyampe kalau kita tahu kalau kita lihat dari jalur pengapalan kalau dari Indonesia itu main transshipment port yang paling dekat itu adalah Singapura Pak regardless kita mau kirimin dari Medan atau dari Jakarta atau dari Surabaya biasanya mampir dulu di Singapura sebelum masuk ke negara-negara lainnya nah itu jalur yang kita pilih juga harus ya istilahnya yang yang paling beneficial lah buat buat kedua belah pihak yang dari kita mungkin paling paling singkat paling tepat waktu pemilihan shipping lunchnya dan segala macam dan itu biasanya juga kan ada insurancenya itu mungkin yang insurancenya itu yang bisa meng-cover kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diperhitungkan sebelumnya tapi kalau tidak mendeliver itu seharusnya tidak ada di kamus penjual kecuali tadi kejadian yang fourth major begitu Pak teknisnya itu sama seperti misal contoh nih saya simpelnya disini biar kebayang sama seperti misal kita beli online kita beli online suatu barang itu kan cashnya itu tidak langsung diberikan ke penjual pembeli ngasihkan uang itu tidak langsung ke penjual tapi mampir dulu ke pihak ketiga nah kalau di LMA ini memfasilitasi seperti itu juga atau bagaimana Pak? kalau yang tadi kita langsung dengan customer sih sebenarnya bisa langsung ke kita Pak dan itu tergantung dari kesepakatan kita di kontrak jadi di kontrak itu kalau kita bisa mohon maaf nih saya mungkin nggak bisa kasih contoh kontrak ya itu ada yang beberapa faktor yang kita perlu lihat misalnya salah satunya yang Bapak bilang tadi untuk pembayaran itu diistilahkan terms of payment terms of payment itu kalau menyangkut dengan international trading itu kita bisa bisa bagi misalnya alat pembayarannya lewat mana bisa lewat LC bisa lewat telegrafik transfer nah ini tergantung yang mana yang preferensi dari kedua belah pihak ada beberapa pihak yang mungkin insis tetap pakai LC ada beberapa pihak yang bisa mengakomodir penggunaan telegrafik transfer dan itu pun tidak harus selalu misalnya kirim barang dulu baru dibayar bisa juga bayar dulu baru kirim barang tergantung kesepakatan di kontrak jadinya Pak beberapa customer dari kami misalnya kami bisa tagih against copy of document jadi kita kasih tunjuk aja sebenarnya barangnya nih udah ada disini atau udah ada di gudang kita di Eropa atau di Amerika dengan pembuktian itu dan kita kirim invoice mereka bisa kirim pembayaran ke account kita atau kalau dengan misalnya dengan end user end user biasanya yang langsung pabrikan kalau pabrikan pabrikan itu biasanya memang memerlukan terms of payment jadi ada pembayaran tunda dan itu biasanya kita cover juga oleh satu produk yang namanya trade credit insurance Pak untuk melindungi kita kalau tiba-tiba customer kita went bankrupt pilot jadi kalau mereka tiba-tiba setelah menerima logam kita jatuh bangkrut gitu kita masih dibayar oleh tihak asuransi dan ini pasti ada preminya juga jadi kalau yang terms of payment itu bisa jadi bisa dilihat dari tadi kembali lagi jenis pembayaran bisa maksudnya lewat LC ataupun TT dan termsnya termsnya as in bisa cash cashnya against apa itu bisa dinegosiasikan dengan customer masing-masing terima kasih Pak penjelasan tentang teknis jual-belinya sekali lagi untuk yang mau bertanya ini bisa bertanya via chat atau bisa langsung ngobrol di zoom ini jadi bisa langsung tersampaikan bagaimana pertanyaannya baik saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Pak Brian sumber metal terbesar di Indonesia di daerah mana ya Pak pengusaha atau pemain metal lokal terbesar mungkin ada setilas info dari Bu Yany atau Pak Aralan baik saya mencoba menjawab ya walaupun mungkin secara teknis jika ada yang ingin membantu saya silahkan namun untuk metal di Indonesia ini menurut saya tersebar tergantung jenis logamnya jadi ada untuk logam timah memang terpusat di daerah Bangka Belitung ada sedikit di daerah Kepulauan Kundur dan di daerah Kalimantan Barat namun kalau misalnya kita bicara mengenai nickel mungkin kita pasti berbicara di daerah Sulawesi pemain lokal di Indonesia mungkin sedikit promosi untuk di Indonesia yang badan usaha milik negara sekarang mungkin main ID itu adalah holding mineral terbesar yang terdiri dari PT Timah kemudian kita juga ada Inalum Antam aneka tambang kemudian ada Vale untuk nickel kemudian ada Freeport jadi memang tergantung dari karakteristik dari setiap daerah tersebut metalnya ada di mana itu terima kasih Bu Yeni lanjut mungkin nanti Pak Brian mau bertanyaan tambahan silakan Pak lanjut dari Pak Karis dalam konteks perdagangan Timah Indonesia sebagai produsen apakah apa pengaruh tingginya paper trading kepada produsen pada Timah ya berarti silahkan Bu Yeni atau Pak Silahkan Pak ini berat nih udah mulai ini pertanyaannya ya Pak mungkin Pak Karis ya pengaruh tingginya paper trading paper trading itu sendiri memang tidak bisa dipungkiri ya memberikan pengaruh yang lumayan besar kepada harga yang patokan yang kebetulan sekarang kita jadikan jadikan patokan ya dengan customer yaitu LNA tadi mungkin ada slide-nya Bu Yeni yang tadi yang net position dari funds itu mungkin bisa menggambarkan pengaruh dari pihak-pihak yang hanya melakukan paper trading kepada pasar logam tersebut untuk saya nggak bisa ngomong untuk yang lain tapi untuk timah sebenarnya kalau saya lihat memang pengaruh dari paper trading ini lumayan besar Pak karena kalau di LMA logam timah yang ditradingkan itu jumlahnya lumayan yang paling kecil in terms of quantity atau jumlah lot yang ditradingkan jadi kalau memang ada paper trading yang mau istilahnya memainkan harga ini harga timah ya itu sangat dimungkinkan tapi di satu pihak yang lain kalau kita lihat harga logam timah di LMA itu termasuk yang paling mahal yang paling mahal sorry bukan termasuk yang paling mahal jadi untuk memainkannya juga mungkin butuh resources atau jumlah uang yang lebih banyak dibanding logam yang lain jadi mungkin dari satu sisi memang kelihatannya gampang karena jumlah kuantitinya rendah tapi dari sisi lain karena harganya paling mahal kita gak ngomong emas atau perak itu untuk memainkannya juga akan lebih susah dan mungkin akan lebih mendeter atau bikin para fund manager itu tidak mau berspekulasi terlalu banyak di pasar logam timah begitu Pak mungkin singkatnya sudah tambahan Bu Yeni tentang paper trading saya ingin menyambung lagi maksud saya ini terkait lebih menguntungkan sebagai produsen kalau paper trading tinggi atau tidak lebih ke arah situ sih sebenarnya jadi kita akan sebagai produsen layak mendapat keuntungan yang tinggi seperti itu tapi dengan adanya paper trading ini apakah menggerus keuntungan kita atau justru menaikkan keuntungan kita mungkin gitu sih sebenarnya yang ingin saya ketahui terima kasih oke baik oke Pak Haris ya ini mungkin sorry juga mungkin tapi penjelasannya agak berbeda dari yang Bapak mau ya tapi saya sekarang mengerti karena Bapak teruskan pertanyaannya kalau kembali lagi nih Pak konsep yang paper trading itu kan memang sebagai tambahan dari yang physical trading tapi paper trading itu kita harus lihat ada dua fungsi dari paper trading tersebut pertama adalah untuk hedging hedging itu harus kita lihat hedging itu adalah untuk memproteksi revenue kita di depan karena ada fluktuasi harga nah itu yang kita pegang terutama dari sisi BUMN ya kita mewakili PT Timah kita tidak bisa berspekulasi istilahnya kalau untuk yang tadi digambarkan oleh Bu Yeni dan penjelasan saya sebelumnya itu ada sisi lain yang istilahnya sisi spekulatif dari paper trading nah ini yang dibiasa digunakan oleh fund manager bukan oleh bukan oleh produsen ya Pak ya untuk berspekulasi di pasar tersebut jadi kalau untuk produsen Indonesia BUMN kita tidak akan menyentuh paper trading untuk spekulatif untuk hedging oke tapi untuk spekulatif tidak Pak kalau untuk dari negara barat ya terutama karena mereka tidak punya resources jadi istilahnya kalau produk financial derivatif itu di negara barat justru itu yang digunakan untuk mendapatkan uang tapi kan biasanya kalau kita tidak ada underlying asetnya itu dikategorikan sebagai spekulasi kalau kita ngomong spekulasi itu sepertinya kita sudah mengarah ke sesuatu yang apa ya kalau istilah dalam Islamnya itu mungkin goib kita tidak tahu masa depan harga itu mau kemana jadi kita tidak bisa jadi apa ya kita tidak punya bola kristal sebenarnya makanya kita fungsinya kita hanya untuk hedging untuk memproteksi dari fluktuasi harga bukan untuk mendapatkan keuntungan begitu Pak Karis mudah-mudahan menjawab ya baik jadi mungkin ada pengaruhnya terhadap harga hedging ya Pak pengaruhnya dari harga hedging ya Pak saya kan BUMN membutuhkan hedging berarti itu kan ada harganya nah berarti apakah harga hedging itu terpengaruh terhadap fluktuasi yang diakibatkan oleh spekulasi yang dilakukan oleh para fund manager oh iya Pak termasuk Pak karena hedging kalau proses hedging tersebut harus dilakukan lewat market yang kita bilang tadi misalnya LMA ya kita melakukan hedging itu lewat broker dengan mengambil referens harga LMA itu pasti ada pengaruh mau kayak gimana pun juga ada pengaruhnya tapi intinya dari sisi kita pun kalau kita melakukan itu adalah tujuannya untuk memproteksi dari fluktuasi harga bukan untuk spekulasi mendapatkan untung atau cuan gitu Pak mungkin bisa diberikan simulasinya waktu hedging kita belum terbayang hedging itu seperti apa Bu Yeni tadi mungkin dikasihkan contoh dari grafik tadi ada satu titik terus nanti kedepannya bagaimana contoh contoh mau yang yang mana Pak contoh hedging contoh hedging misalnya tadi gimana ya mohon maaf mohon maaf nih kalau untuk contohnya ada gak ya sebentar Pak ya kami cari compekan yang lain dulu Bapak baik baik sambil dicari contohnya mungkin sambil menjawab pertanyaan selanjutnya Pak karena saya juga penasaran tuh bedanya komoditi market dengan market yang lain ini mungkin di titik hedgingnya situ Pak mungkin bedanya ya enggak sih Pak harusnya setiap komoditi market yang ada di luar misalnya patokannya ke LME itu hedging itu pasti berlaku untuk semua metal yang ditradingkan atau semua semua produk yang ditradingkan di pasar tersebut begitu Pak siap jadi dibuatkan contohnya atau bagaimana Pak atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini mungkin ada sedikit nih dari yang dulu dibikin oleh kolega kita di Singapura sebentar Pak ya mungkin bisa di share izin coba share screen ya Pak bisa terlihat Pak belum fullscreen Pak iya tapi screen saya udah terlihat ya iya terlihat terlihat sudah fullscreen Pak sekarang ya Pak sudah Pak ini mungkin contohnya agak-agak ekstrim nih sampai ada kapal tenggelam kayak Titanic di tengah dan jualannya jualan kue nih ya tapi intinya sebenarnya ini adalah untuk memproteksi mungkin nanti juga bisa kita share ya Bu ini ya kita copy dari yang slide ini kenapa pentingnya hedging itu adalah sebenarnya kita harus lihat ini kemungkinan kalau harga berfluktuasi jadi kalau sejak kita ini di sebelah kiri misalnya contohnya di Agustus Agustus 2023 itu kita menjual kita sudah agree dengan buyer menjual kue di harga 30 dolar yang akan dideliver di Oktober 2023 ini mohon maaf nih angkanya harusnya diganti ke 2023 oh sorry ini di kemudian pas waktu di bulan Agustus itu harga tepungnya itu masih 5 dolar dan ongkos-ongkos lain 10 dan 15 ya nah di bulan September sumber kita untuk mendapatkan tepung tersebut kapalnya yang lagi yang lagi jalan ke kita itu tenggelam harga tepung tiba-tiba naik dari 5 dolar tadinya di Agustus di September jadi 50 dolar nah opsi kita kan cuma ada dua sebenarnya di bulan Oktober pas waktu kita mau deliver kue tersebut yang di harga 30 dolar kita harus harus beli tepungnya tersebut dengan harga pasar pas waktu setelah kapal tersebut tenggelam which is 50 dolar jadi kita ada kerugian totalnya 30 dolar atau kita tidak deliver tapi ya bisa kena tuntutan atau segala macam nah ini kan opsi sederhananya pak tapi kan kita bisa melakukan hedging nah kalau hedging tersebut ini buat memitigasi tersebut nah disini ada ada apa ada tabel di bawah jadi intinya itu kita meng-hedge biaya yang kita beli untuk tepung jadi pas waktu kita kita perkirakan harga di bulan Agustus itu untuk flower itu untuk tepung adalah 5 dolar kita kita di pasar kita di pasar paper kita menjual harga flower atau harga tepung tersebut dengan angka 5 dolar tersebut jadi pas waktu saat kita memperkirakan harga di bulan Agustus ini kita langsung lock pak harganya untuk memproteksi ongkos pembuatan pembuatan kue kita jadinya intinya kalau kita lock tersebut apapun kejadian di bulan September yang kapal tenggelam ini misalnya harganya tadinya sebenarnya di pasar jadi 50 dolar kita tetap bisa beli harga dengan harga 5 dolar yang sesuai perkiraan kita sebelumnya karena kita sudah hedge jadi kita secara paper tersebut kita balik lagi angkanya di bulan September pas bulan Agustus ini kita posisi kita untuk flower ini kita sell pas waktu di bulan September kita posisi di papernya itu posisi buy jadi 5 dolar sama 5 dolar disini kita sudah cross dan itu akan hasilnya sama intinya kita locking the cost of tepung yang kita pakai buat membuat kue tersebut Pak siap terima kasih Pak Roland atas simulasinya tentang hedging atau pengaman Pak ya mungkin ya ini kalau dari sisi produsen kalau dari sisi trader juga sebenarnya sama yang tadi saya beli logam dari Bu ya ini harganya berapa pada saat pembelian itu saya bisa lock dulu dengan harga yang kira-kira mirip untuk istilahnya untuk mengamankan nanti revenue saya di depan itu tetap segitu jadi kita cuma main dari margin bukan dari fluktuasi harga yang lebih sering kita tidak bisa ketahuin kemana arahnya terima kasih Pak pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Mahmud Imrona jadi apa jaminan perusahaan asuransi membayarkan polisnya dalam kasusnya punya dua polis dari contoh ini Bumi Putra namun ternyata yang bisa cair hanya satu polis saja nah kalau dalam trading metal ini kan luar biasa kalau perusahaan asuransinya ingkar janji bagaimana memastikan jaminan dari asuransi tersebut Bu Yani ini kebetulan kita punya kejadian sendiri Pak di London ini sangat related dengan kejadian yang pernah kita temukan kita pernah kecurian barang lagi model liver barang dari Rotterdam ke waktu itu ke Slovakia itu dimasukkan ke truk terus kan truknya harusnya bergerak ke lintas negara ya di Eropa nah itu truk berhenti di Jerman berhenti di Jerman pas waktu istirahat di rest area dirampok Pak dirampok jadi ada dua kali pengiriman kita pernah kena in a space of three months jadi memang sepertinya sudah ada komplotannya juga Alhamdulillah memang untuk pengiriman ke customer ini kita pakai yang saya bilang tadi trade credit insurance di termsnya mereka pas waktu kita beli police insurance memang ada persaratannya Pak jadi mungkin yang pertama kali kita lihat persaratan pas waktu kita menandatangani polis dengan prosesan insuransi itu apa saja apakah semua persaratan tersebut bisa kita penuhi misalnya tadi untuk yang pengiriman itu kita sudah sebutkan di awal polis bahwa kita akan menjual ke beberapa pihak ini termasuk yang pengiriman yang saya sebutkan tadi yang dirampok itu dan itu di-assess oleh trade credit insurance bahwa company-nya ini misalnya bisa di jamin itu kan kalau mereka pilot tapi kan kalau kita ngomong lagi di jalan itu sebenarnya pas waktu transportasinya kalau untuk yang transportasi ini kita memakai asuransi yang di-arrange dari PT Timah juga karena itu bagian dari asuransi apa namanya Bu Yan yang dari pas waktu dari Indonesia sampai ke tujuan itu bagi lupa saya tapi asuransi Indonesia aku Jasindo ya itu kita pakai Jasindo itu ada persaratannya juga itu kita kalau sesuai dengan persaratan itu memang sudah mencakup gitu Pak sudah mencakup kita bisa buktikan ada laporan polisinya dari daerah tempat ada foto-fotonya ada SPK-nya lewat logistik provider kita semuanya kita penuhin dan nggak lama kita diganti nggak ada isu tapi memang kayaknya kembali lagi ke ke polisnya kita harus lihat detail polisnya apakah kita bisa memenuhi apa yang disarankan di polis tersebut harusnya sih nggak ada masalah begitu Pak ingin menambahkan Pak Roland ini memang betul itu nanti mengenai asuransi itu sebelum kita mendatangani asuransi atau kita memilih agen asuransi itu pastikan yang memang kita butuhkan gitu ya jadi misalkan kayak untuk marine jadi asuransi itu kebetulan kita pakainya ada marine cargo insurance disana tuh mereka kita harus baca dengan teliti persyaratan mereka apa gitu biasanya mereka ada mempersyaratkan kapal yang mengangkut logam timah ini tidak boleh lebih dari sekian belas tahun jika terjadi sesuatu di jalan dan kapal yang kita gunakan itu lebih dari persyaratan mereka mereka tidak mungkin akan ganti nah kemudian juga kontainer kalau misalnya ada kerusakan kontainer itu ada persyaratan umur dan juga ada wilayah-wilayah yang mereka cover jadi misalkan kalau dari sisi asuransi itu kita pastikan ada kita selama ini tidak pernah mencari asuransi yang meng-cover wilayah perang misalkan jadi ada wilayah-wilayah negara-negara yang kita juga hindari ya karena tidak di cover oleh si asuransi seperti Korea Utara Rusia itu juga berarti setiap kali memilih perusahaan asuransi kita memang harus lebih jeli dan detail ada syarat apa nih sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu mereka pasti akan ya cover terima kasih tambahan dari untuk memastikan jaminan dari asuransi harus lihat detail dari polisnya siap lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Effendi untuk kasus recycle timah apakah PT Timah menampung atau beroperasi di bidang recycle ini contohnya untuk menampung dari perusahaan lokal untuk dijual ke LMA baik Bapak untuk recycle kebetulan di Indonesia dulu pernah ada satu perusahaan yang melakukan recycle jadi untuk PT Timah tidak melakukan recycle jadi di Indonesia dulu ada suatu perusahaan cabang dari Thailand kalau nggak salah namun mereka tidak sukses juga di Indonesia jadi kalau di Asia sendiri sekarang yang recycle yang lagi booming itu di daerah Thailand Vietnam China khususnya kemudian Taiwan jadi mereka tidak hanya merecycle logam timah pastinya jadi ketika mereka dapat mereka pasti memilah-milah lagi koper nikelnya emasnya seperti itu seperti itu Pak begitu Pak Effendik lanjut ke pertanyaan selanjutnya seperti apa profil pembeli yang dilayani oleh Indometal dan bagaimana proses assessment kelayakannya sebagai mitra jual belinya proses assessment kelayakannya sebenarnya standar prosesnya biasanya kita untuk customer baru kita lakukan KYC jadi ada istilahnya calon customer tersebut kita minta isi daftar questionnaire ataupun kelengkapan file-file yang kita minta itu biasanya ada standarnya dan kalaupun kita minta ada reference dari pihak ketiga kita coba dari pihak ketiga misalnya kalau international company ya kita lihat dia beroperasi di mana tadi Bu Yeni juga sudah sebutkan untuk negara-negara yang berasal dari dikonsider sebagai konflik area atau yang kena apa ya yang yang ada ada hambatannya ya itu kita tidak bisa trading dengan mereka misalnya ada customer dari Rusia yang meminta logam timah langsung ke Indometal nah itu kita tidak bisa lakukan karena Indometal berdiri di berdiri di Inggris mentara Inggris dan Rusia itu misalnya lagi ada tidak ada hubungan maksudnya lagi kena apa istilahnya namanya sanksi gitu ya jadi kita kita tidak bisa memenuhi permintaan tersebut tapi intinya kita selalu ada proses KYC namun kalau dilihat secara tradisional sebenarnya customer-customer Indometal itu untuk logam timah itu biasanya perusahaan-perusahaan lama sebenarnya Pak yang baru itu mungkin trading company tapi kalau end-usernya sendiri sebenarnya biasanya sudah ada dari zaman dahulu kala which is customer-nya PT Timah juga dulunya senang Tuhan saja untuk proses assessment selain KYC kita juga memastikan bahwa karena ini perdagangan internasional dan juga logam kita juga dipantau mengenai RMI ada 4 logam yang saat ini di pabrik-pabrik elektronik itu yang dipantau itu ada TIGOL Tantalum sama Tungsten itu dalam RMI ini juga diminta untuk kami mengecek bahwa tidak ada kegiatan money laundry di sana untuk transaksi kami menambahkan itu saja terima kasih Pak Roland dan Bu Yania tersebut lanjut pertanyaan selanjutnya dari Pak Haris lagi jadi dalam konteks metal trading apa yang sebaiknya dikembangkan oleh Indonesia atau khususnya orang Indonesia supaya dapat memperoleh manfaat optimal daripada keuntungan yang diambil oleh negara lain mungkin ada jawabannya ini spesialisasinya Bu Yeni hilirisasi dalam konteks metal trading di Indonesia memang program dari Bapak Presiden kita itu cukup baik menurut saya kita untuk dapat mengambil manfaat yang optimal kita seharusnya lebih berpikir lebih hilir lagi jadi mungkin kalau sudah dari pasir nikel sudah jadi yang lebih menjadi logam nikel nah mungkin seperti yang paparan saya tadi sebutkan langkah lebih baik Indonesia itu jika memiliki juga langsung industri nya gitu ya industri yang menggunakannya jadi kalau misalnya kita ada pabrik handphone kita harus karena kita sudah ada logamnya kita harus lebih menitalkan lagi kalau bisa sampai penggunanya gitu ya karena sebenarnya kan Indonesia konsumsi konsumsi untuk elektroniknya juga cukup tinggi ya namun selama ini kami dari kami sendiri mungkin atau logam lainnya seperti nikel dan segala macam ya mungkin pergi dulu nih ke Jepang terus nanti sampai ke Indonesia sudah dalam bentuk laptopnya gitu ya alangkah lebih baik seperti Cina yang Cina adalah produsen logam terbesar di dunia namun mereka juga adalah kepengkonsumsi logam terbesar di dunia juga jadi mandiri gitu ya tidak tergantung oleh hirup-hirup negara lain gitu jadi lebih bagus lagi kalau ada super hilirisasi mungkin ya super hilirisasi Pak jadi tidak hanya sampai ke setengah jadi tapi sampai ke barang jadi baik ada tambahan dari Pak Rola selain hilirisasi mungkin enggak sih Pak tadi hilirisasi sudah disebutkan mungkin juga kedepannya nanti yang pakai yang recycling ya tapi ya itu memang hilirisasi kuncinya dan yang di tengahnya itu juga yang tadi Bu Yeni bilang menyiapkan industrinya itu yang istilahnya mungkin Pak pekerjaan paling berat ya sebenarnya karena itu kan membutuhkan investasi kalau enggak investasi dalam negeri ya investasi luar negeri investasi luar negeri artinya kan kita harus bisa meyakinkan investor-investor luar negeri untuk bisa masuk ke dalam ke Indonesia ya dan itu kan butuh kestabilan polisi dari pemerintah paket-paket investasi apa yang bisa ditawarkan dan saya yakin itu sudah dipikirkan lah sebenarnya ya betul sekedar informasi saja China itu butuh waktu 10 tahun dari negara pek ekspor logam timah menjadi negara pengimpor logam timah jadi saat ini mereka karena industri-nya cukup baik selama 10 tahun itu berkembang sehingga logam-logam sekarang malah berlarian ke China ya karena mereka sendiri pun entah mereka ingin menyimpan dulu sumber daya mereka ngambil dari negara lain atau mereka memang kekurangan bahan baku tersebut siap terima kasih Bu Yeni dan Pak Ronan jadi tadi beberapa yang bisa dilakukan oleh Indonesia atau pemerintah Indonesia untuk bisa membedakan manfaat yang lebih daripada saat ini terus pertanyaan selanjutnya dari Pak Wisnu tadi dikatakan kalau penurunan harga timah itu lebih baik maksudnya turunnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan logam yang lain apakah apa faktornya yang menyebabkan itu apakah gara-gara permintaannya yang stabil sementara nikel yang saat ini digembur-gemburkan diberita juga yang permintaannya bagus terutama untuk elektrifikasi baik itu mobil listrik atau energi yang katanya itu bagus malah drop terus yang menjadi faktornya apa faktor yang terbesarnya mungkin sementara pasti demand ya Pak ya jadi kalau dari nikel pernah ini kebetulan memang saya bukan concern di nikel gitu ya tapi kita pernah dengar-dengar bahwa seperti baterai EV gitu ya bahwa terdengar bahwa tidak bukan lagi litium dan nikel yang menjadi akan menjadi bahan baku masa depannya gitu pernah terdengar mungkin yang lain juga pernah terdengar ya jadi bahwa ada karena litium ini satu tambang litium ini itu sebenarnya kerusakan yang ditimbulkan cukup besar gitu ya ketika kita menambang litium bahwa mungkin di daerah tersebut tidak tidak bisa diminum airnya gitu ya sehingga koneksi antara litium dan nikel mungkin akan berpindah ke yang lain itu terdengar juga gitu ya jadi orang mulai mulai nikelnya sendiri mulai ragu-ragu nih apakah nikel ini adalah logam masa depan apa tidak itu yang sementara saya dengar sementara kalau timah itu penggunaannya balik lagi penggunanya terbesar hanya sebagai solder solder itu berarti lem jadi penggunanya berkisarnya cuma seperti itu saja gitu ya tidak ada yang sangat signifikan gitu kedua juga mungkin karena dari sisi harga ya parolannya logam timah ini kalau dari sisi management fund logam timah harganya paling tinggi sehingga investment fund juga harus perlu dana yang cukup besar untuk bermain di logam timahnya sedangkan nikel sekarang sekitar 18 ribu ya parolannya ya siap ada tambahan dari parolan ya sama juga sih pak sebenarnya kalau penurunan harga di investasi apa di komoditas itu ya tadi kembali yang penjelasan di awal sebenarnya sih kalau secara kebetulan kan kita ngomong LME ya dari awal ya tapi secara secara umum ya itu tadi pasar uangnya bagaimana US dollar dan ya mungkin harga minyak juga nantinya bisa kita masukkan sebagai faktor dan tentang geopolitik juga bisa tapi ya itu semua berpengaruh saya jadi pengen tanya pak jadi kalau di transaksi metal trading itu di LME apakah ada yang dikenal kayak di pasar saham Indonesia seperti dia itu retail atau dia itu lantan-lantan bandar gitu apakah mengenal istilah seperti itu juga Bu Yeni Pak Roland transaksinya biasanya lewat broker Pak lewat broker yang terdaftar di LME tapi itu kan semua tercatat tapi untuk masalah berapa banyak yang dimainkan oleh lewat satu broker itu ya itu mungkin itu adalah marketnya dia ya istilahnya itu kan broker-broker tersebut memang jadi middleman antara pas waktu kita mau bertransaksi dengan LME jadi istilahnya itu cara nyari cuannya mereka lah kalau mereka bisa bikin analisa gitu ke investment fund oh logam ini menguntungkan ya mungkin transaksi yang lewat broker tersebut akan jadi lebih besar ya tapi apakah kalau itu saya mungkin agak susah bilangnya dia jadi bandar atau retail ya tapi kalau yang kepikiran sama saya sih ya itu broker-broker broker tersebut bagaimana menjual servisnya mereka ke customer-nya mereka which is salah satunya investment fund ataupun kayak produsen ataupun trader kayak kita gitu ini pertanyaan selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir sudah setengah jam soalnya jadi pertanyaannya seberapa besar kontribusi metal dari Indonesia untuk industri produsen alutsista di dunia ini terkhususnya di Amerika dan Eropa kayaknya belum pernah ada datanya ya Bu Yeni karena kita biasanya jualnya itu ke kalaupun kayak tadi Bu Yeni bilang paling besar ke solder company ataupun ke trading another trading company tapi kalaupun misalnya ya Pak ya kita tanya partner trading kita misalnya di Amerika oh mereka bilang buat aerospace gitu udah spesifik gitu kan tapi gak ada yang pernah bilang terus terang ke kami oh ini buat defense industri nya gitu mungkin kalau kita dengar kan dulu peluru itu disilahkan di bahasa Indonesia itu timah panas ya tapi saya saya gak yakin maksudnya kalau buat industri alutsista itu mungkin dari sisi elektroniknya jadinya yang terpakai kan karena sekarang kan lebih ke arah misalnya pembuatan drone atau segala macem ya untuk itu kan udah agak terlalu jauh dari sisi kita untuk mengontrol sebenarnya produk kita itu nyampe ke sebelah mana gitu misalnya kalau kita jual ke Taiwan Taiwan bikin semiconductor semiconductor nya dipakai buat apa teknologinya siapa itu nanti kan kontrak antara dia dengan customer nya mereka gitu agak terlalu jauh dan biasanya kalaupun kita tanya mereka tidak akan mendetailkan siapa saja customer mereka begitu ada tambahan dari Ibu Yan ya mungkin saya tambahkan saja memang kalau di dunia ini ada tiga negara yang melakukan stokis untuk negaranya terhadap logam timah salah satunya ada Cina Korea Selatan dan Amerika kalau Korea Selatan itu dari Ministry of Finance kalau dari Cina itu dia mengenai food karena mereka worry pengalengan untuk yang Amerika memang stok logam timah di negara itu dikontrol oleh Ministry of Defense Pak Roland namun sejauh ini kita tidak pernah ikut tender yang Ministry of Defense yang kita kalau bisa sih menghindar-hindar saja itu maksudnya kembali lagi mungkin lebih ke arah ketahanan walaupun dikontrol oleh Department of Defense tapi buat ketahanan perekonomian di di negara-negara tersebut not necessarily related ke industri pertahanan tapi kalau bisa dikait-kaitkan mungkin yang sekarang paling besar saya lihat sih mungkin lewat elektroniknya ataupun tinplating terima kasih dari penjelasan dari Pak Roland dan Bu Yeni mungkin untuk public lecture atau diskusi sesi diskusi kita sudah bisa kita akhiri terakhir mungkin ada closing statement dari Bu Yeni dan Pak Roland ya sebagai kesimpulan atau pesan untuk kita semua terkait dengan metal trading kalau dari saya jika nanti memang mungkin bahasa dari metal ini memang logam gitu ya namun mungkin dari bahasa jargon-jargon yang kami sebutkan ini merupakan mungkin tidak familiar di kehidupan sehari-hari mohon maaf namun kalau misalkan memang butuh diskusi one-on-one kami juga bersedia tentu melalui masyarakat energi dan mineral nusantara di kedepannya itu saja mohon maaf jika ada salah-salah kata itu dari saya silahkan Pak Roland salam mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata kalau kurang jelas ya kita insyaallah masih bersedia tentunya kalau pertanyaannya bisa kita jawab kita jawab kalau yang masih ada kekurangan ya kembali lagi dari saya juga mohon maaf terima kasih Pak Roland dan Bu Yeni terakhir dari saya sebagai pembawa acara atau moderator semoga dengan adanya public lecture ini bisa menambahkan insight atau tambahan awasan terkait dengan jual-beli logam atau metal di dunia ini dengan begitu kita bisa ambil hikmahnya contohnya tadi bagaimana agar kita mendapatkan manfaat lebih tadi pertanyaan dari Pak Aris mendapatkan manfaat lebih dari adanya transaksi jual-beli logam ini salah satunya yang tadi di high-click adalah tentang hilirisasi jadi bagaimana Indonesia ini bisa mendapatkan mendapatkan manfaat lebih dengan adanya industri-industri turunan dari industri turunan dari pertambangan atau dari mineral dari metal khususnya di mahasisinya terus sekian dari saya tadi ada ini request dari Pak Ridantau untuk foto bersama mungkin Bapak Ibu yang sedang ada di zoom ini bisa menyalakan kameranya bisa saya screenshot saya mulai oke ada lagi saya screenshot satu satu dua tiga terima kasih atas terima kasih atas kehadirannya di zoom ini semoga ke depan bisa bermanfaat dan dari penyelenggara dari masyarakat energi dan mineral nusantara insyaallah akan ada sesi selanjutnya tentang kuliah imun dengan tema-tema yang menarik selanjutnya terima kasih mohon maaf pribadi dari saya dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam